Agar senantiasa berpikir positif, melihat tekanan. Dan tekanan itu dijadikan sebagai keberkahan, bukan sebagai masalah. Jadi kadang-kadang ketika target naik, tekanan naik, kadang-kadang mudah meluk, mudah mencari alasan. Padahal itu rencana Allah naikin dia untuk menjadi kapasitas lebih luar biasa. Dan saya dengan beliau ini sebenarnya sama-sama di Ijmi Tangsel, cuman yang lama aja. Ketemu dekatnya hari ini, cukup lama, dan Alhamdulillah saya bahagia ada di sini. Dan semoga ini bukan akhir, tapi awal yang baik untuk sama-sama membangun Tangsel. Mungkin kita akan dengerin singkat ya, dari Ibu Maya tadi, perasaan teman-teman bagaimana, terus apa yang dirasakan, dan dengan acara kita One Minute Wondas hari ini. Silahkan dulu, Pak. Ya, akan juga pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Mako yang menyempatkan waktunya, diselesaikan kesibitan, berbagi dengan teman-teman di Bindang ini. Karena saya selalu percaya bahwa muasalnya dari kita mendapatkan suatu tujuannya positif yang kita dapatkan, adalah dari sumber daya manusia meliru. Artinya tadi berpikir positif dalam menghadapi segala masalah, bagaimana caranya menghadapi tekanan-tekanan hukum menjadi sesuatu yang positif juga. Yang saya berharap dengan apa yang tadi di-share, walaupun satu jam, tapi mengena, dan mungkin bisa setelah pulang dari sini, diresapi. Dan nanti hasilnya tentunya adalah buat institusi. Tentunya buat pribadi, buat institusi, dan tentunya dia Tangsel. Harapkan saya juga ke depan, kita juga support teman-teman ICM, agar mereka menemukan momentum tentang the power of one. Kalau the power of one kan malah satu ini malah lebih kuat ya. Berbeda tanggung buat kapit satu, dan semoga menjadi value buat Tangsel. Ini role model di kota-kota yang lainnya. Kerja bersama ya. Kerja bersama. Tapi samping saya juga ada, beliau nih ternyata satu tetangga saya di Guaran Serpong. Kalau Anda pernah kena kocenter, teman-teman di Hongkong, di Katar, di Dunai, Malaysia. Jadi tempat saya itu sering kedatangan, teman-teman di Hongkong. Alhamdulillah Pak, berkat mungkin Allah yang menentukan, mengizinkan kita bisa bertemu yang kedua kali. Barangkali dulu pernah ketemu dalam acara yang berbeda, di dalam sebuah masjid. Dan Alhamdulillah Pak, apa namanya, komplek itu menurut saya komplek yang bertemu. Karena di situ banyak anak muda-anak muda, muda-muda, tapi sekarang subuh banyak Pak. Alhamdulillah, subuh kan? Waktu itu subuh. Subuh, ya Pak. Ya, sekarang mungkin juga akibat 212, saya juga mengatakan yang jelas sekarang Alhamdulillah seperti itu. Kalau kemudian dipertemukan hari ini, juga mungkin hari itu. Jadi saya merasa bahwa sesuatu waktu itu meresap benerdi. Sehingga saya yakin begitu Pak, ibu. Yaitu lah, saya sanggup sebilang untuk mendatangkan, walaupun waktu itu kan nggak jelas ya. Ternyata Pak Ali. Sebagai penuh senang, selalu ada jalan ya. Iya, iya, iya. Tapi saya telepon, saya telepon nyasarnya ke Pak Ali. Tapi di dalam kota resa, Pak Ali nggak datang. Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali pindah lagi. Iya, Pak pindah rupanya. Jadi, cara untuk bertemu, untuk diperlukan keterlukan, ada aja, Pak. Bagaimana, Pak, teman-teman, Pak? Alhamdulillah, Pak. Jadi, memang terus terang aja ini perlu beberapa kali, kadang-kadang ya. Karena kami berdua ini kan baru juga. Ternyata ada sesuatu yang, kalau menurut saya, ada dunia lain, Pak. Saya, mungkin ibu juga, dulu itu dalam luas sana, zona yang sangat enak ya. Nggak ada tekanan, Pak. Sehingga kami berdua juga barangkali, nggak terlalu ini, Pak. Peningkatannya, karena nggak ada tekanan. Nah, sekarang itu begitu ada tekanan. Tapi bagi saya, memang saya terus terang aja punya latar belakang, mungkin hampir sama dengan Bapak. Di sini seperti itu. Justru pada saat ini, bagi saya berkah, menurut saya. Belum enak, sekarang mendapat tantangan seperti ini, bagi saya, sesuatu yang bagus. Kita punya tantangan, jadi harus berpikir. Nah, dan ini salah satu solusi, barangkali kami berdua, untuk peningkatan peran 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 peran. Iya, terima kasih, Pak Yus, rumah ya. Jadi, dari ibu-bu saya, One Minute Awareness, saya memberikan dua opsi. Ada One Minute Awareness, dan One Minute Nonsense. Nah, orang kalau menjadikan One Minute Awareness, tekanan untuk dilompatkan. One to me like. Tapi ada yang sebagian, tekanan untuk gue, dia malah terburuk. Yang namanya One Minute Nonsense. Semoga, walaupun tadi satu jam, tantangan dan tekanan teman-teman indah ke depan ini, harapan masyarakat itu kan tekanan, Bu. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Ketitikan itu kan tekanan. Targetnya kan kita lebih baik lagi dalam pelayanan. Semoga disikapi dengan positif, dengan pelayanan terbaik, ilmu yang luar biasa, dan sebenarnya masyarakat kota Tangsel menjadi masyarakat yang seperti nilai-nilai yang telah tersiarakan, cerdas, modern, dan religius. Amin. Terima kasih buat indah kota Tangsel yang mengawali pertemuan ini berbeda dengan yang lain. Karena yang lain belum mulai, sudah mulai dan semoga menjadi syolah terakhir. Amin. InsyaAllah. Saya akan memberikan tangan-tangan buku buat beliau. Ini buku saya, Seven Warners, buku yang membuat saya meninggalkan Kapus Uin, dan menjadi trener seperti hari ini. Dan buku inilah konsep utama Seven Warners, baru dilanjutkan buku kedua kersi Islamnya. Jadi di setiap bab ini ada aturan hadisnya, ayat-aturan do'anya. Sebagai alumni santren, alumni Uin, saya menguangkan bahwa Seven Warners itu ada dalam Al-Quran. Ini pernah diberda oleh saya dan Buya Yahya, dan Ustaz Arifin Ilham di Beberapa TV. Di hari ini saya membahas hanya satu tema tentang one minute wellness, satu minute one mencerahkan. Dan saya juga ru'ajin membuktikan tentang Ramadan. Karena Muslim itu sebenarnya salah satu menentu berubah itu di Ramadan. Kalau dia konsisten selama 21 hari. Masalahnya kadang-kadang isi pohnya nggak konsisten 21 hari. Jadi Seven Coffee, bukunya Seven Habit kan 21 hari. Nah Islam punya menentu beramahnya. Tapi kalau bolong-bolong belum berhasil. Tapi mempahamkan ya. Bumur satu hari. Bumur satu hari. Iya, dan mohon doanya sahabat nakoi ini yang sudah punya bukti novel ini buat ade-ade, buat siswa, sisi. Ini mau dijadikan film ya? Iya, semoga menjadi inspirasi buat kita semua ya. Sukses buat semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati